tadi kan tulisannya general seperti ini kita ganti menjadi percentage maka didapat selisihnya adalah 100% selamat datang kembali di channel cara tutorial teknologi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung selisih persentase menggunakan Microsoft Excel sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe bagi yang belum silahkan untuk subscribe dulu lebih dahulu semoga channel ini membawa manfaat untuk Anda semuanya baik kita langsung saja melakukan perhitungan saya sudah menyediakan contoh tabel yang berisi informasi mengenai pendapatan penjualan dari tahun 2020 dan 2021 disini kita akan melihat selisihnya dari 2021 ke 2020 ini kenaikan atau penurunnya itu berapa persen setiap bulannya caranya kita carikan dulu selisihnya kita simpan disini kemudian sama dengan 2021 di bulan Januari ini kita kurangi dengan pendapatan 2020 di bulan Januari maka didapat selisihnya itu 50 juta ini artinya mengalami kenaikan ya 2020 50 juta 2021 dapatnya 100 juta sehingga didapatkan kenaikan 50 juta selanjutnya tinggal di copy pastikan saja ke bawah seperti ini untuk bulan Februari ini mengalami penurunan dari 75 juta di 2020 2021nya 67 juta 500 sehingga didapatkan selisihnya ini minus 7 juta 500 nah untuk selanjutnya kita cari presentase selisihnya bagaimana ini mudah sebenarnya rumusnya ya kita tuliskan sama dengan kemudian nilai selisihnya ini kemudian dibagikan jumlah pendapatan sebelumnya 2020 yang ini enter nah maka didapat 1 ini kenapa 1? karena disini formatnya masih general kita ubah ke dalam format percent dulu caranya tinggal klik yang percent yang ini percent style klik disini maka berubah menjadi 100% atau kita bisa buka tabel yang ini tadi kan tulisannya general seperti ini kita ganti menjadi percentage maka didapat selisihnya adalah 100% kenaikannya 100% ya dari 50 juta ke 100 juta selanjutnya yang di bawah kita tinggal kopikan saja simpan kursor disini tarik ke bawah selesai maka didapat di bulan Februari selisihnya ini minus 7 juta 500 itu adalah minus 10% artinya mengalami penurunan nah sedangkan di bulan Agustus ini tetap ya 2020 95 juta 2021 95 juta sehingga tidak ada selisih itu artinya sama dengan 0% jadi tidak ada kenaikan tidak ada penurunan nah disini saya sudah mendapatkan jumlah kita cari juga selisih jumlahnya totalnya sama dengan 2021 kurangi 2020 itu didapatkan selisih 63 juta 500 kita bisa hitung juga persentase selisihnya ini berapa persen sama dengan selisih ini dibagikan dengan pendapatan 2020 nah ini masih general ya kita ganti ke persen yang ini maka didapatkan 7% kenaikan dari 2020 ke 2021 itu sebesar 7% boleh persennya kita tambahkan apa desimal silahkan tambahkan seperti ini silahkan ini lebih akurat jadi 6,65% baik demikian cara menghitung selisih persentase di Microsoft Excel semoga bermanfaat sampai berjumpa pada video berikutnya terima kasih selamat menikmati